Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta mulai memadas. PDI Perjuangan menilai Anies Boswedan sulit menandingin Basuki Jajapurnama alias Ahok di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Saitabtullah membalas pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Zasilul Fawait yang menyebut Ahok akan sulit mendapat dukungan partai untuk maju Pilkub Jakarta dan sekarang eranya Anies Boswedan. Sait justru menyebut Ahok sulit ditandingi oleh Anies. Sait mengatakan pihaknya memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju Cegup Jakarta. Namun hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Zasilul sebelumnya mengkomentari elektabilitas Anies unggul di susul Ahok di Pilkub Jakarta menurut survei Litbang Kompas terbaru. Zasilul menilai Ahok bakal sulit mendapat dukungan partai di kontestasi Pilkub Jakarta. Wakil Ketua MPR ini menyebut sulitnya dukungan kepada Ahok itu utamanya oleh partainya. Menurutnya kontestasi Pilkub Jakarta saat ini bakal membawa kemenangan bagi Anies. Nah kalau dari PKB sendiri kan memang kemarin Bu Simin bilangnya lebih condong ke Pak Anies. Tapi setelah melihat survei terburu itu adakah kecenderungan juga untuk menirik pasal lain? Yang jelas dinamikanya di DKI masih terus berlangsung. Tapi PKB dan PWPKB DKI sudah mengusulkan Pak Anies. Bahwa kemudian misalkan ada nama lain seperti Pak Ahok yang mungkin sulit ya partai yang akan mendukung Pak Ahok menurut saya. Sulitnya maksudnya PKB mengusul Pak Ahok? Kalau kan sudah kita sudah pernah mengusulkan. Kalau sekarang memang lagi eranya Pak Anies di DKI. Dan survei juga menunjukkan itu, pengamatan juga menunjukkan itu. Tinggal nanti menunggu konstalasi akhir. Karena DKI ini pasti dipengaruhi oleh konstalasi politik nasional. Tapi berarti menunggu konstalasi itu ya bos yang membuat DPP juga masih belum menaikkan surat rekomendasi resmi untuk Pak Anies begitu ya di Yogyakarta. Ya salah satunya itu. Konstalasi nasionalnya ini apa tak berhubungan dengan rezimnya Pak Prabu yang beda pilihan politik dengan Mas Anies atau gimana itu sih? Ya salah satunya itu. Tapi yang jelas partai-partai yang lain di DKI ini masih belum terlihat koalisi. Tidak ada satupun koalisi yang terbentuk di DKI. Tapi ada sosok yang hampir sulit di kalahkan. Itu Pak Anies Baswedan. Jangan hanya kerja-kerja-kerja. Harus punya gagasan. Harus punya kata-kata. Karena dua itu memberikan narasi. Dan Bung Karno, Bung Karno mengatakan banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara. Tugas pemimpin mengirimkan pesan. Dan itu menggunakan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati kata-kata. Dan saya segera bapak-bapak, bangun pendidikan ini penting. Kenapa? Karena kami melihat pendidikan lebih dari sekedar soal persekolahan. Salah satu masalah transportasi di Jakarta adalah karena para pengemudi tak pernah mengalami proses pendidikan peningkatan mutu profesi. Kami akan melihat pendidikan lebih luas dari soal sekolah. Buatunya habis, Pak Anies. Terima kasih. Langsung paslon dua Anda dapat menanggapi kembali selama satu menit. Ya itu yang saya sampaikan bahwa tidak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan tidak membangun infrastrukturnya. Misalnya kita bicara soal sopir bus. Nah kami melakukan apa? Transjakarta mengambil alih semua. Tetapi sopir yang kerja di bawah Transjakarta walaupun tetap milik swasta. Kami bayar rupiah per kilometer dapat dua kali UMP. Karena kami sadar perusahaan yang lama itu tidak mampu menggaji dua kali UMP. Dan apalagi yang kami katakan, visi kami terukur dengan angka. Apa angka itu? Itu indeks pembangunan manusia. Maksudnya jangan heran Jakarta nomor satu. Malah kita terima empat piagam dari Bapak Nas. Belum pernah di Rupupik ini sebuah provinsi mendapatkan empat piagam sekaligus dalam hal pembangunan manusia. Dan itu diperoleh oleh DKI. Terima kasih. Baik waktunya sudah cukup. Harap tenang pendukung paslon kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!